Intro Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, akan memperjuangkan alat tes PCR untuk Kota Sungapenuh ke pemerintah Provinsi Jambi. Mengingat angka kasus pasien terkompirmasi positif COVID-19 di Kota Sungapenuh maupun kebuatan kerinci terus mengalami peningkatan. Hal ini disampaikan oleh Edi Purwanto saat meninjau lokasi karantina bagi pasien positif COVID-19 di Rumah Sakit Haji Bakri, Kota Sungapenuh. Sejauh ini dari sampel swab yang sudah diambil oleh petugas kesehatan harus dikirim lagi ke Laboratorium Provinsi Jambi, lantaran Kota Sungapenuh belum memiliki alat tes PCR. Bahkan membutuhkan waktu lagi berhari-hari untuk mendapatkan hasil dari pemeriksaan sampel swab yang sudah dikirim dikarenakan banyaknya sampel yang masuk ke Laboratorium Provinsi Jambi. Meninjau rumah sakit, ada rumah sakit Bakri yang ada 50 kamar, sementara dijadikan untuk isoman, isolasi mandiri atau karantina mandiri. Nanti akan kita cek dan insya Allah kami akan perjuangkan untuk mendapatkan PCR. Sehingga urusan tes swab PCR-nya cukup dikirim sehingga penuh, nggak nunggu berhari-hari. Nah itu yang akan kita perjuangkan dan saya sudah telepon Pak Gubernur, kemudian Pak Sekedar sudah-sudah sahabat, insya Allah akan menjadi keputusan strategis kita dalam refocusing memberikan satu alat PCR di Kota Sungai Penuh. Yang menambahkan alat tes PCR sangat penting dimiliki oleh setiap daerah. Hal ini mempermudah bagi petugas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan sampel swab yang sudah diambil. Suleponotv melaporkan.